selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jaring-jaring balok tersebut jika disusun akan membentuk bangun ruang balok nah perhatikan ya nak yang putra tunjuk ini adalah jaring-jaring baloknya ya jika disusun nanti akan membentuk seperti ini bangun ruang balok sudah paham? oke kita lanjutkan ya nah selanjutnya luas permukaan balok luas permukaan balok dapat ditentukan cara berikut nah perhatikan nak ini adalah gambar bangun ruang balok ini yang putra tunjuk panjang nah ini lebar dan ini tinggi ingat-ingat ya panjang lebar tinggi nah ini gambar 1 nah ini gambar 2 ini jaring-jaring balok tadi nah ya nah gambar 1 gambar 1 adalah sebuah balok dengan ukuran panjang sama dengan P lebar sama dengan L dan tinggi sama dengan T gambar 2 adalah jaring-jaring balok luas permukaan balok adalah jumlah luas ketiga pasang persegi panjang pada balok tersegi nah untuk mencari luas permukaan balok nah coba nak kita tulis ya disini perhatikan yang dicentang nah ini yang dicentang panjang kali lebar nah kemudian ini ditambah panjang kali lebar ya lanjut nah sekarang ini ditambah panjang kali tinggi kemudian ditambah panjang kali tinggi nah selanjutnya yang ini ditambah lebar kali tinggi dilanjutkan lebar kali tinggi nah seperti itu ini ya kemudian lanjut di bawahnya 2 kali buka kurung besar buka kurung kecil panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi untuk kurung besar seperti itu nak nah ini rumusnya luas permukaan balok dicatat ya nah sekarang masuk ke luas permukaan balok ya sebuah balok memiliki ukuran panjang 12 cm lebar 8 cm dan tinggi 5 cm tentukan luas permukaan balok tersebut ya diketahui panjangnya tadi 12 cm lebarnya 8 cm kita tulis ini ya nak dan tingginya 5 cm ya yang ditanya ini berapa luas permukaan balok jawab kita taruh sebelahnya ya pakai rumusnya tadi ya ya nak luas permukaan balok nah 2 kali buka kurung besar buka kurung kecil panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung besar ya kita tulis 2 kali nah panjang dikali lebar panjangnya 12 lebarnya 8 jadi kita tulis 12 dikali 8 nah kemudian panjang kali tinggi panjangnya 12 tingginya 5 jadi 12 dikali 5 nah ditambah lebar kali tinggi nah 8 kali 5 tutup kurung besar nah sekarang kita hitung ya nak 2 dikali nah buka kurung besar kita hitung kita dahulukan yang dalam kurung terlebih dahulu mulai dari kiri ya 12 kali 8 berapa ya benar hasilnya 96 6 ditambah 12 kali 5 berapa nak ya benar 60 lanjut ditambah 8 kali 5 berapa nak ya hasilnya 40 tutup kurung besar kita hitung ya disini 2 dikali 96 ditambah 60 ditambah 40 hasilnya berapa nak ya benar hasilnya 196 nah apakah ini sudah selesai belum nah 2 dikali 196 berapa hasilnya ya hasilnya 392 cm persegi jadi luas permukaan balok adalah 392 cm persegi ingat ya kalau pada pembelajaran sebelumnya itu kan volume balok kalau volume balok itu pangkat 3 atau kubik nah kalau luas nah itu persegi atau pangkat 2 terima kasih atas pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu ya tundukkan kepala tangannya diangkat ya terima kasih atas pembelajaran hari ini sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati